Semangat hari seni, Narasi People, yuk semangat! Kita buka pekan ini dengan 5 berita terkini di Narasi Pagi bersama ku Deborah Mulia. Pertama, BPJS jadi syarat untuk mendapatkan berbagai izin dan dokumen, lalu anak usaha Indo Food yang timbun minyak goreng, serta pelapor korupsi di Cirebon yang malah jadi tersangka. Lalu ada kabar baik prestasi Indonesia di Badminton Asian Team Championship, serta politikus Belanda yang bersikeras meminta Indonesia untuk meminta maaf ke Belanda. Penasaran soal apa? Ini dia selengkapnya. Guys, pemerintah punya kebijakan baru nih. Kamu harus jadi peserta BPJS Kesehatan untuk mengakses layanan publik. Per 1 Maret 2022, keikut sertaan BPJS Kesehatan bakal jadi syarat baru untuk mengurus dokumen. Mulai dari SIM, STNK, dan SKCK. Bahkan, untuk berangkat umrah sampai jual beli tanah. Calon penerima kredit usaha rakyat pun juga memerlukan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini tertuang dalam instruksi Presiden No. 1 Tahun 2022, yang ditanda tangani Presiden Jokowi Dodo 6 Januari 2022 lalu. Disebutkan persyaratan ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Kebijakan ini mengundang kritik, salah satunya DPR. Anggap konyol kebijakan pemerintah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Lukman Hakim minta BPJS Kesehatan tidak dijadikan syarat jual beli tanah. Hmm, khawatir juga ya kalau ini bikin birokrasi malah makin berbelit-belit lagi. Syarat urus ini tuh makin banyak nih. Kalau kamu setuju gak, BPJS jadi ketentuan untuk urus dokumen. Lagi-lagi minyak goreng. Seperti yang sempat dikhawatirkan, kebijakan pemerintah satu harga minyak goreng malah bikin adanya banyak penimbunan. Satgas Pangan Sumatera Utara menggerabak gudang penyimpanan minyak goreng di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Setidaknya ditemukan 1,1 juta liter minyak goreng yang tidak didistribusikan. Pemiliknya adalah PT Salim Ifomas Pratama, anak usaha Indofood milik grup Salim. Setelah diselidiki, pihak pemilik bilang bahwa ada ketakutan perusahaan merugi. Dalih perusahaan sih itu untuk kebutuhan minyak goreng mie instan di pabrik mereka. Makanya pemerintah gencar menyidak minyak goreng di berbagai daerah. Salah satunya di Jawa Timur 18 Februari 2022, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menemukan minyak goreng yang dijual di atas harga eceran tertinggi. Serta ribuan kardus minyak goreng yang disimpan di salah satu gudang. Pantesan banyak orang susah dapat minyak goreng. Wah semoga pemerintah segera tuntasin masalah ini deh. Untuk aparat tindak tegas dong penimbunnya. Seorang wanita di Cirobon pelapor dugaan korupsi justru ditetapkan jadi tersangka. Kok bisa? Nur Hayati ditetapkan jadi tersangka karena melaporkan dugaan korupsi kepala Desa Citemu Supriyadi senilai 818 juta rupiah. Penetapan Nur Hayati sebagai tersangka disebabkan karena ia bertugas sebagai kepala urusan keuangan Desa Citemu sehingga dianggap turut terlibat dalam kasus korupsi ini. Nur Hayati ditetapkan jadi tersangka oleh Polres Cirobon pada akhir 2021. Setelahnya ia dirawat di rumah sakit karena beban psikologis. Anak-anaknya pun juga dirundung oleh teman-temannya. Kepolisian Resor Cirobon Kota sudah menyedih kelebih lanjut penetapan tersangka Nur Hayati. Nur Hayati diduga ikut membantu praktik korupsi dengan memberikan uang langsung kepada Kepala Desa Citemu. Namun, polisi mengakui tindakan Nur Hayati atas perintasan Kepala Desa. Di samping itu, Kepala Desa Citemu sebenarnya juga sudah jadi tersangka atas kasus korupsi dana desa sejak 2018-2020. Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, penetapan Nur Hayati sebagai tersangka bisa jadi presiden buruk. Sebab dapat memunculkan ketakutan warga yang melaporkan tindak pidana korupsi. Padahal niatnya baik lho ingin mengungkap kasus korupsi. Orang-orang jadi takut gak ya kalau mau mengungkap kasus serupa? Sheert Wilders, politikus sayap kanan Belanda, menuntut Indonesia meminta maaf. Ia merasa justru Belanda banyak dirugikan Indonesia di era Perang Kemerdekaan Indonesia. Sheert Wilders menyampaikan tuntutannya lewat cuitan di akun Twitternya 17 Februari 2022. Wilders bersikeras Indonesia lah yang harus meminta maaf atas kekerasan terhadap Belanda dalam era bersiap. Ia menuding ada pemalsuan sejarah serta menganggap tentara Belanda sebagai pahlawan. Cuitan Wilders sebenarnya bermaksud merespons permintaan maaf Perdana Menteri Belanda Mark Rutte ke Indonesia. Rute meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan Belanda kepada rakyat Indonesia pada periode 1945-1950. Sebelum rute, Kerajaan Belanda juga pernah meminta maaf kepada Indonesia pada 10 Maret 2020 perihal kekerasan yang dilakukan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Kala itu, enggak ada respons apapun dari Sheert Wilders soal permintaan maaf kerajaan. Akhirnya, pernyataan Wilders itu memancing amarah warganet Indonesia. Per 20 Februari 2022, setidaknya ada ribuan komentar yang diberikan netizen kepadanya. Nama Sheert Wilders memang kerap bikin gaduh publik. Ia juga dicap anti-Islam sebab pada 2017 lalu, Wilders pernah mencuit bahwa semakin banyak umat Islam, semakin banyak pula kekerasan dan teror yang bakal terjadi. Hmm, di luar kenyataan bahwa kalian merupakan orang Indonesia, kalau menurutmu kita perlu minta maaf ke Belanda juga, Gani. Ada kabar mengebirakan nih dari Cabor Badminton. Lagi-lagi, Indonesia berhasil raya prestasi membanggakan lho. 20 Februari 2022 jadi hari bersejarah. Tim Badminton Putri Indonesia juara di Badminton Asia Team Championship 2022 setelah kalahkan Korea Selatan di final dengan skor 3-1. Dengan demikian, ini merupakan gelar juara perdana yang diraih tim putri kita di ajang BATC sejak pertama diselenggarakan pada 2016. Ini juga sekaligus gelar perdana tim badminton beregu putri Indonesia setelah terakhir menjadi juara beregu putri pada ajang Uber Cup tahun 1996. Hal ini jadi angin segar buat kemajuan tim badminton putri Indonesia. Sedangkan tim putra Indonesia menjadi runner-up setelah tumbang dari Malaysia dengan skor akhir 3-0. Ini memutus rekor Indonesia yang selalu menjadi juara dalam 3 gelaran BATC sebelumnya. Di ajang BATC 2022 ini, Indonesia mengandalkan tim mudanya dan gak bawa banyak pemain berpengalaman. Di tim putri, pemain paling senior adalah Gregoria Mariska yang masih berusia 22 tahun. Gregoria juga sekaligus menjadi kapten tim putri di ajang ini. Sedangkan untuk tim putra, kapten tim Ciko Aura Dwi Wardoyo yang berusia 23 adalah pemain paling senior. Tidak ada nama sekaliber Antoni Ginting, Kevin Sanjaya, sampai Apriyani Rahayu pada BATC tahun ini. Ini memang jadi kebijakan PBSI dengan tujuan regenerasi pemain sekaligus evaluasi buat pembentukan tim Uber dan Thomas. Wah, keren banget ya! Selamat untuk Indonesia! Semoga ke depan prestasinya bisa semakin banyak ya! Itu tadi 5 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok, Narasi Pagi bakal kembali hadir pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Stay safe dan semangat semua! Sampai jumpa! Sampai jumpa!